Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey Kali ini kita mau uji kedua spray wax Yang menurut saya keduanya sangat mudah Keduanya newbie proof Tidak akan ketemu streaking atau smearing Cocok bagi yang gak punya waktu Buat mikirin streaking atau smearing Pokoknya tinggal spray dan lap saja ya Produk yang akan kita uji kali ini Satu dari sputo ya Sputo liquid wax Baguslah akhirnya ada produk yang gak ikut Ikutan gimmick pakai label coating Atau apalagi istilah aneh seperti semi coating ya Kayaknya sputo low profile saja Padahal dia salah satu branded workshop Ceramic detailing terbesar di Indonesia ya Cakep dah Udah mulai bosen juga dengarnya dengan istilah-istilah coating ya Botol kemasannya sih Kalau dilihat dari gambar Kayak produk-produk OM atau murahan ya Tapi kalau dilihat langsung Dan dipegang ternyata sangat solid ya Berkualitas botol dan sprayernya Dari labelnya pun rapi Dan profesional seperti kemasannya produk-produk nanotech Satu lagi dari flamingo Produk ini pun kalau kemasannya Seperti biasa bagus Jadi enak dilihat Kalau dijadikan koleksi Selain bagus seperti biasanya Harganya setara dengan produk-produk lokal ya Soalnya flamingo wax and dry ini Dihargai di bawah 100 ribuan Untuk 500 mil Hanya saja untuk tipe spraynya Kualitas spraynya jelek banget Semprotannya keluar malu-malu Alias sedikit Dan melebar kemana-mana Jadinya bisa kena lampu Plastik krim Ataupun kaca Untungnya spray wipe Kepunyaan flamingo ini Semuanya all surface protection ya Jadi tidak ada masalah Dan efek negatif Kalau kena semua permukaan itu ya Baik cukup intronya Kita mulai saja Pertama dari penggunaannya dulu Seputosi paling mudah disini Tinggal spray and wipe Cukup seprotkan 2-3 spray ke kapusin Ratakan dengan microfiber Kemudian dilap sampai kering Pakai seputosi Gak akan ketemu smiring atau streaking ya Jadi hasilnya bisa sangat cepat disini Sedangkan flamingo wax and dry Untuk penggunaan secara dry Agak-agak teki Gak pesat Tapi tidak seteki BSD Ataupun HCW Ketemu kadang streaking Tapi masih dalam tahap normal Tidak jauh berbeda Kayak spray wipe Water base lainnya ya Tapi ketika dipakai metode wet Wax and dry ini Sangat mudah ya Dan bisa cepat Karena tinggal semprot Ke permukaan saja Kemudian langsung bilas Wax and dry dari flamingo ini Langsung kasih hasil insan ya Karena langsung aktif Efek daud talasnya Cocok buat teman-teman Kalau tidak punya banyak waktu Karena tinggal cuci Bilas Kemudian tinggal spray saja Misalnya kita contohkan ini ya Kita coba ke permukaan Yang sudah agak melemah ini Tadinya sudah agak lemot ya Efek daun talasnya Tinggal spray saja Sampai rata Kemudian bilas pakai air Untuk meratakannya Dan sudah langsung instant ya Efek hidropobiknya Semayang kepakai Kalau kondisi darurat Tidak ada waktu Tinggal spray dan bilas saja Mau dipakai ke headlamp Ataupun bahkan juga ke velak Wax and dry ini bisa saja ya Bisa dilihat Langsung aktif Efek daun talasnya Lihat saja Before dan afternya Untuk komplitnya Bisa dilihat Before dan afternya Di akhir video ini Lanjutkan ke uji slikness Flamingo lebih slikness Dibandingkan Skuto liquid wax Flamingo lebih licin Ketika disentuh Dan smooth Bukannya skuto tidak licin Soalnya skuto masih Terasa smooth Dan licin Ketika di pegang Hanya saja Flamingo disini Lebih licin Selanjutnya kita uji gloss ya Seperti biasa Panel yang akan diuji disini Saya poles dulu semuanya Secara adil Biar semuanya clean Dan dikontrol Menggunakan gloss meter Biar finishing hasil polisnya Tidak terlampau jauh Perbedaannya Sukur-sukur bisa sama Tidak lupa Menggunakan surface prep Dari Meguire Biar memastikan Tidak ada bekas oil Dari hasil pompon Hingga LSP Yang akan diuji disini Bisa perform secara maksimal Untuk pengujian disini Saya coba berbagai macam Curing time Dari 1 hari Sampai 3 hari Pengen tahu Performa maksimal Dari skuto liquid wax ini Setelah curing time Bisa didapat Hasil gloss Di 3 panel Skuto liquid wax Mendominasi hasil Pengujian gloss disini Mau curing time 1 Ataupun 3 hari Skuto lebih kilap Dan kincrong Dibandingkan Flamingo wax and dry Looknya sih Keduanya standar Sealant Bright shine Kayak Tartowek Metallic PTVA Termasuk bagus Apalagi Skuto sangat mudah Pemakaiannya Next Kita coba Kemampuan menahan panasnya Kita panaskan Keduanya Sampai kurang lebih 100 derajat celcius Untuk Mensimulasikan LSP Ketika disiksa Dijemur Di lapangan Tengah hari Apakah bakal Menguap Kedua LSP ini Dari flamingo Terlihat Ada sedikit drop Tapi sangat sedikit Termasuk kuat Untuk sebuah Spray wax Yang penggunaannya Basah Tartbed lah Sedangkan Skuto Saya lihat sih Tidak ada Kelihatan Penurunan performa Susah dilihatnya Untuk skuto ini Soalnya water Shippingnya Sangat lambat Jadi susah Untuk dilihatnya Tapi Sepertinya sih Tidak ada penurunan Performa LSP ini Alias Skuto ini Lolos dengan Sepurna Dari uji Head resistance Kemudian kita Kita coba efek Daun talas Terlihat Flamingo Bagus Disini Termasuk Bagus Sih Dilihatnya Kurang lebih Mirip Tartre Wax Spray Wax Water Bindingnya Mayan rapi Water Repellent Terlihat Kuat Water Seatingnya Juga Lumayan Cepat Termasuk Bagus Untuk Sebuah Wax Di bawah 100 ribuan Dapat Setengah Liter Dengan Kemasan Profesional Sedangkan Skuto Liquid Wax Efek Daun Talas Setelah Dicoba Berbagai Macam Curing Time Terlihat Kurang Biasa Saja Water Seating Lambat Jadi Keinget Kaya 3M Menzirna 3-in-1 Yang Mendapatkan High Gloss Tapi Efek Daun Talas Kurang Baik Next Kita Coba Uji Daya Tahan Cucinya Setelah 1-3 Hari Curing Time Flamingo Ini Kembali Merebut Kemenangan Diadu Cuci Karena Tergolong Kuat Untuk Sebuah Spray Yang Bisa Digunakan Di Segala Tipe Permukaan Baik Kering Maupun Basah Dari Pengujian 1-3 Kali Cuci Flamingo Terlihat Masih Kuat Dengan Water Repellent Yang Bisa Bertahan Ketika Beberapa Kali Cuci Untuk Safe Cleaning Tidak Nampak Tapi Flamingo Termasuk Cepat Bikin Turun Sampo Termasuk Keren Untuk Sebuah Wax Di Peginian Yang Tadinya Saya Kira Bakal Habis Kayak 3M Yang Bisa Bertahan 2-3 Kali Cuci Saja Tapi Setelah Lihat Ini Kemungkinan Daya Tahan Flamingo Ini Kurang Lebih Bakal Sama Dengan Ice Cray Wax Sedangkan Puto Liquid Wax Tidak Terlalu Kuat Kalau Buat Dicuci Sudah Mulai Lemah Di Pengujian Kedua Dan Langsung Hampir Dead Flat Di Pengujian Ketiga Melihat Hasil Gini Kurang Lebih Sama Juga Kayak 3M 7006 Maupun Menzerna 3N1 Yang Sudah Diuji Sebelumnya Yang Dapat High Gloss Tapi Kalau Soal Durability Tidak Terlalu Baik Terlalu Paba Tidak Tak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah saya cuci pakai Car Pro Reset untuk mengembalikan kondisi LSP, hasilnya si Flamingo masih dapat bertahan walau sudah terlihat lemah. Terima kasih. 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 Terima kasih.